Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya baru hadir lagi nih ini saya di video kali ini mau menjelaskan tentang silinder block atau block atau boring 070 yang original versi dari tahun 2019 kalau gak salah ya sampai 2023 apa namanya kan banyak sekarang orang-orang jual block atau boring atau poring atau silinder block dengan tulisan mahley itu salah karena dari tahun 2019 itu sudah tidak ada lagi boring mahley jadi kalau ada yang jual boring mahley berarti anda tahu sendirilah gak usah disebutkan nah ini boring tahun dari tahun 2019 sampai tahun 2023 versinya seperti ini seperti sekarang ya nah disini ada resmi ya PT Indokita Makmor disini tertera 58 mili ya 58 mili untuk diameternya ya nah saya zoom sedikit agar lebih kelihatan ya nah sekarang kita buka juga gak berani membuka segel dari sini teman-teman karena apa karena nanti dikira barang second ya kalau dari belakang kan ibaratnya dari sini nih tinggal kita lem ulang kalau dari sini berarti kita membuka segel resminya oke teman-teman tanpa basa-basi kita langsung buka aja seperti apa bloknya biasanya terkadang ada warna hitam kita dikasih itu ya ada warna putih seperti apa sih dalam iblok yang itu yang versi-versi sekarang nanti teman-teman bisa diperhatikan ya di videonya semoga untuk teman-teman semuanya para sensorer yang masih kemula tidak terkecoh dengan barang mahley yang versi baru ya itu sebetulnya bukan mahley ya walaupun ada tulisan mahley tetapi bukan barang original dari produk setil ya kecuali teman-teman bawaan dari mesin itu masih mahley ya kalau untuk saat ini bukan mahley lagi nanti saya perjelas ya nah kita buka ya kan ini udah terbuka nih teman-teman nih tinggal kita angkat sebelah sini nah angkat lagi sebelah sini nah terbuka dan teman-teman wajib tahu kemasannya ya di dalamnya oke ini bloknya kita keluarkan kotaknya kita singkirkan nah sekarang saya kasih tahu pada teman-teman ini seperti ini ring piston ya nah tulisannya seperti ini teman-teman tuh ya agak sedikit kurang jelas ya mohon maaf ya nah seperti inilah tuh nah jelasnya seperti ini tulisannya seperti ini tuh ya kelihatan ya nah kemudian di bagian dalam sini piston memang ada tulisan mahley teman-teman ada tulisan mahley ya ada tulisan mahley ada nomor seri juga ya untuk pistonnya dan dan di dalam bloknya ini teman-teman teman-teman itu beda plastiknya kalau yang mereka orang biasa jual itu tidak ada baut kenalpot ya ini ada dua biji baut kenalpot dan dua biji baut untuk kabulator ya terus eclipnya dua pinnya pinnya satu ya ini yang benar-benar mutlak original 100% jadi ada bautnya teman-teman dan warnanya juga bautnya warna putih putihnya juga bukan putih putih ke abu-abuan ya itu baru 100% original teman-teman ya nah kemudian di dalam bloknya ada shock ini teman-teman ini fungsinya apa fungsinya ini gini teman-teman jadi di saat piston masuk ke pouring kemudian naroknya seperti ini teman-teman jadi tidak akan patah yang namanya ring piston ya tidak akan copot dan satu itu yang kedua kita bahas lagi masalah pouringnya nah pouringnya disininya teman-teman pasti ada warna spidol biru sudah pasti ya nah disini karena lampunya kurang ini ya kurang bening ya nah teman-teman bisa perhatikan ya bisa diperhatikan nah disini teman-teman ada tulisan pi mode pi h h h gitu ya nah terus disini ada spidol hitam eh sorry disini ada spidol hitam terus ada nomor seri juga nah tulisan setilnya disebelah sini teman-teman nah disini disini setil dan disini juga ada nomor seri ya ini 100% benar-benar mutlak original teman-teman nah nah kemudian di bagian sebelah sini nah disebelah sini nih teman-teman nih gak kelihatan ya di garet yang sirip yang pertama sirip yang kedua sirip sirip yang kedua disini ada tulisan BR BR ya BR disitu artinya apa berajil teman-teman jadi ini blok mutlak-mutlak 100% original setil dan bukan lagi dari mahle tapi setil BR ini 100% original teman-teman dan wajib diketahui oleh teman-teman nanti bila mana ada beli blok ini tulisannya disininya cuma hanya ada nomor seri lalu kemudian angka S kecil tidak ada seperti misalnya tulisan setil gede dan setilnya bulat itu lain teman-teman jadi itu menurut saya bukan 100% ori nah ini kita coba perdekat dulu videonya nah oke teman-teman kita perdekat tulisan setil yang ada di kompresi atas nah tulisannya seperti ini ya ada S coba kita balik nah seperti ini teman-teman 11 06 01 B ya karena ini produk berajil ya teman-teman ya nah yang tadi saya bilang di tulisannya seperti ini nah ya itu teman-teman tuh kelihatan ya disini ada tulisan BR berajil ya nah yang kemudian disebelah sini yang tadi saya bilang ada V H H H ya terus terus di sebelah sini teman-teman nah ya teman-teman sebelah sini ya tertera setil jadi tidak ada di sebelah sini di sebelah sini itu tidak ada ya teman-teman ya saya rasa cukup seperti itu teman-teman videonya dan mudah-mudahan video ini sangat jelas ya nah apa yang tadi saya bilang nih ya bautnya seperti ini ya teman-teman ya pistonnya tadi kan kurang jelas oke sebentar nah tulisan pistonnya seperti ini teman-teman ya terus kemudian di dalam di dalamnya ada indobras ya di dalam situ ada indobras terus disini ada tulisan mahle itu kan terlihat ya teman-teman ya dengan jelas mahle nah kalau untuk piston mahle ya tapi kalau untuk bloknya yaitu yang tadi saya bilang jadi tidak ada mahle lagi dalam versi yang sekarang melainkan setil original 100% Brazil oke teman-teman terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton video saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah untuk semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh